Hai kalau enggak pakai timer aku enggak mau kalau enggak pagi saya ya karena keputusan ada di tangan Bang Jum'ah karena selain Bang Jum'ah yang lainnya tidak didengar Tuhan Yesus juga bunda istri bunda istri aku mau meninggalkan Tuhan Yesus juga laga ya kau iya tapi mengikuti nggak usah bang bang bodoh aku mau meninggalkan Tuhan Yesus mau mengikuti ki Joko bodoh sama-sama pulang bertahapannya urusanmu itu urusanmu tapi setidaknya setidaknya Abang mengatakan tadi saya murtad karena saya menghapal Bible Anda mengatakan saya burtad Bang lebih baik saya punya Tuhan yang tidak kelihatan daripada saya punya Tuhan yang lahir dari kelamin wanita yang bilang makanya ku bilang mau kutinggalkan Tuhan Yesus tapi mengikuti ke Joko bodoh sama-sama pulang bertahapannya sama-sama pulang bertahapannya cuma yang satu pulang bertahap berapa jadi paranormal yang satu pulang bertahap jadi Nabi kan itu kan berbedaannya Oke sekarang berbedaannya nggak nggak usah nggak usah itu berbeda apanya pulang sama-sama berguna mengepul hanya berbeda nggak mau eh apa anak mata itu juga ya pulang baring-baring di dalam gua keluar jadi Tuhan dituhankan mau kutinggalkan Tuhan Yesus makanya mau kutinggalkan Tuhan Yesus secara sekarang sama pun menjawab saja apa yang menjadi pertanyaan UTSD tadi siapa apa nabinya orang Kristen siapa coba kau bilang kan tidak ada tadi padahal dikisah para rasul ada itu cuman coba menjawab itu ini ya pakai jalan-jalan ditanya pakai siapa yang menusuk lambung Yesus di tiang salib siapa namanya ini satu pertanyaan aja gue bilang Pak nanti saya aku di Anes yang yang menusuk lambungnya Rudi Anes sama Paul Zang aku malas penuhankan manusia lebih bagus aku mengikuti yang pulang bertahapah aja lah ke Jokobodoh iya kamu kapan mau ke Jokobodoh kapan-kapan mau ke Jokobodoh apa aja lah yang pulang ya yang iya yang di goa itu ya yang di goyang tiba-tiba mati mati masuk goa keluar dari goa jadi Tuhan itu ya meninggalkan Tuhan Yesus aku eh eh yang keluar dari keluar dari goa tiba-tiba disembah jadi Tuhan ini yang kuculuk ini gimana ini makanya aku bilang aku nggak mau lagi tapi ikut Jokobodoh sama-sama pulang-pantes kau bodoh juga gitu kan enggak sama-sama bodoh kau juga bodoh gitu sama-sama bodoh itu kan namanya keluar dari gua namanya Jokobodoh nanti begitu abang keluar dari gua Abang bikin namanya Ki Rudy bodoh betul Kiru di bodoh betul sepakat mati gimana nanti belakang gua roka udah mati begini kau ngajak pakai tembar kemana-mana ya Waduh karena gini Aki Musa Aki Musa gini Aki Musa kenapa dia dia kenapa dia kesini dan dia dia kepingin debat dengan gurudah Zuma karena aku tahu komal dia yang nonton cuma 100 200 120 sepi gitu aku tahu itu dia butuh makan teman-teman teman-teman kalau punya koin ya kalau punya koin segera kirimkan ke Rudi Yohana kerudi ini Simamora ini mawar satu aja jangan banyak-banyak ya kasihan dia makan itu kasihan dia ngamen loh temen-temen banyak-banyak dia mulung dulu aku aku bekal dia ambil itu di apa tempat sampah nah gitu kasihan di temen-temen Iya kasur lebih mulung lho Hai koin koin di pulung ya kan koin di pulung terus apalagi botol Aqua di pulung kan kasihan gitu kita dengernya ya makanya apa ya akhir karena ini tiktokan saja argumentasinya kemana-mana tidak nyambung apalagi pakai timer akhirnya dia ngarang orang bebas macam pendeta di mimbar jadi kita yang akan mendengarkan jenuh juga itu nah sekarang tugas-tugas semua anak-anak dengerin dulu anak batak dengerin dulu aku bisa masih ngomong Bang Musa masih ngomong abang tadi malam itu ya anak-anak dengerin beli ya buang sakit anak-anak dengerin beli ya hehehe tadi malam enggak ketemu otot-otot-otot st tunggu dulu tst saya luruskan dulu tentang apa yang jadi pertanyaan uti tadi 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 saya jujur dari bawah tuh sampai pakai timer saja sudah pakai ini kan sudah mau mulai sama aki suma ngapain pakai timer ya aku mau meninggalkan Yesus mau mengikuti hari ini hari ini tidak ada tunggu-tunggu Aki Musa aku bisa tunggu hari ini hari ini dapet hari ini dapet botol Aqua berapa anak batak aku tanya hari ini dapat botol Aqua berapa hasil mulung aku enggak membutuh aku enggak kamu mulung aku tahu kamu mulung kasihan aku tahu aku dari tadi aku dirumah kok kamu juga bersih-bersih sepatunya orang aku tahu kamu butuh makan saudara aku harus diisi lihat tadi malam dapat koin banyak lo Bang Rudy panas iya beton banyak tadi malapun gila Elia sama Udi Riva banyak kali dapat mau dia dia seribu nggak ada ini gimana Rudy ini orang Kristen pada belit-belit semua apa gimana ini kok cuman koin kok cuman ngasih 990 orang lainnya enggak Oh liang tanya orang Kristen di bawah tunggu-tunggu eh orang Kristen di bawah kok pada belit semua sih ini kok cuman seribu harusnya kan 100.000 kebang cuma gitu 80 kau aja baru 200 aku kan aku kan enggak butuh koin aku kan enggak butuh koin dengerin 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 eh aku kan dosen jadi aku punya gaji tetap gitu kau kan bukan dosen kau kan enggak punya gaji tetap udah itunya gitu loh lebih 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 kalau lewat singa sama Pak Jumaya dan kaget bukan salah itu tunggu ini kenapa orang Kristen pada belit semua gitu loh Rudy kok cuman seribu ini gimana ini aku aku tanya tunggu-tunggu aku coba aku coba aku coba tanya teman-teman di bawah teman-teman di bawah kau punya duit gak itu siru di simak orang enggak punya duit kasih lah minimal 100.000 singa tiga selesai ya kan betul enggak Bunda Hsi betul enggak lebih bersang lebih kenapa miskin semua gitu loh elam terus Elia dapat dibuangnya Elia itu banyak tadi mana Elia menurut banyak menurut Bunda Hsi menurut dunia sih gini deh orang Kristen itu pelit atau miskin pelit miskin bukan misi pelit-pelit ye pelit orang Kristen di bawah gimana orang Kristen di bawah Coba kau suka melihat gini 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 Rudi coba gini Rudi kau marahin dulu orang Kristen di bawah bilang sama dia jangan pelit-pelit gitu jangan pelit-pelit iya jangan pelit-pelit kau kau enggak usah sungkan kalau minta-minta gitu lho eh jadi dengerin dengerin gini gini Rudi aku ajarin aku ajarin ya aku ajarin Hai kau orang Kristen di bawah kau biar diberkati oleh Tuhan agar ditangkap oleh Tuhan agar dijama oleh Tuhan semoga menjadi pribadi aku yang baru dipilih dan dipilih oleh Tuhan kau setor koin lah bagi-bagi gif-bagi gif-bagi gif gitu loh hahaha yang bilang kawan-kawan Kristen daripada aku pegang jaring di pinggir jalan kasih kalian itu laku koin kalau enggak pegang jaring aku aku bantu aku bantu aku bantu aku bantu aku bantu serius teman-teman saudara yang berkasih teman-teman yang agama Kristen teman-teman tolong ya teman-teman yang agama Kristen ini ada namanya anak batak namakunya namanya Rudy Shimamora beliau ini sedang berdiskusi dan Nidhi ntar lagi akan diskusi kepada Bang Jumah dia mewakilkan saudara Kristen yaitu mewakilkan kalian jadi kalau kalian tidak punya nyali untuk berdebat baru dimampu berdebat nah jadi kalian harus mensupport dan mendukung dia berikanlah dia dukungan berikanlah dia support ingat teman-teman dia ke sini naik pakai paket pakai kota jadi kalian harus berpartisipasi untuk mendukung bang anak bata ini dan teman-teman tolonglah buat kalian kalau kalian adalah saudara Kristen bener-bener anak Tuhan kalian harus mempraktekkan kalian anak Tuhan mendukung saudara kalian yang berani menyiarkan agama Kristen seperti apa walaupun dia tidak menjawab pertanyaan setidaknya dia punya mental dan oke 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 sebentar Bunda sebentar Bunda sebentar Bunda sebentar Bunda sebentar Bunda teman-teman Kristen besok tengoklah di pinggir jalan aku pegang keranjang di depan gereja pegang keranjang apa keranjang biru di depan gereja besok kasihkan lihat ya kawan-kawannya Tunggu ya informasi ya sedikit jadi informasi teman-teman Kristen dibawa siru di si mama orang ini ini berencana mau beli mobil gitu loh dari hasil mulung koin kalau kamu ketemu Tunggu 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 dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu sabar sabar nggak usah emosi enggak usah emosi sabar sabar-sabar enggak usah emosi sabar-sabar Iya ya enggak usah emosi sabar-sabar jangan nyebut-nyebut mobil karena dia pernah kecewa minta ini minta angkot masuk berjalan jadi gini temen-temen ceritanya ceritanya gini udah bang Jumau bang Jumau udah Gurunda monitor Gurunda ndak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut-lanjut gerundah walaikumsara marahmatullah wabarakatuh lanjut ya wabarakatuh lanjut ya wabarakatuh wabarakatuh lanjut ya wabarakatuh 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 iya gadis aku nggak bisa apa lu sekretaris adinda ku tercakep ardian sama-sama Insyaallah Alhamdulillah semuanya anak batak semuanya sehat walafiat apa temanya malam ini terserah terserah apa saja temanya ah bagus dan agama Islam ya agama Kristen dan agama Islam jangan diopasi agama Buddha sama game bayi tentang ini yang tersinggungan dua agama yaitu tentang penyaliban ya siap-siap Islam mengatakan yang disalib menggantikan orang yang baik siap Kristen mengatakan yang disalib adalah orang yang baik dan yang diselamatkan dari salib menurut Islam adalah orang yang baik ah paham tak ya ya jadi masing-masing orang baik kalau di Islam langsung panjang kali dulu bikin dulu ini temanya ini temanya temanya maksudku di Islam orang baik diselamatkan dari salib di Kristen orang baik justru disalib Nah itu temanya oke silakan kebetulan sebentar kan saya diskusi dengan pendeta buas dengan tema ini kan jadi supaya ini supaya teman-teman Kristen itu paham bahwa ya udah bikin dulu bikin dulu timernya oke apa sih kayak orang yang haid kau senti aja betul bikin timernya oke biar baru di bentar Bang Jum'ah belum dengar pengumuman saya tadi sudah tiga kali dulu Bang Jum'ah sebut Bang nanti Bang ada habis maghrib akan ada orang dari agama katholik mau mu'alap dan dia minta disadatkan oleh Bang Jum'ah dia sering matematik matematik kita lanjut Bang ayo bikin timernya dong cepat lah iya benerlah udah lapar kalian jamu-jum'ah habis maghrib Bang katanya Bang kemarah habis maghrib enggak beda habis maghrib ini belum maghrib tenang laku anak-anak aku kan mau nyaksikan juga ada orang yang memualap sudah bikin timernya mulailah kita berdebat ya tanya Bang Jum'ah Bang mau pakai timer gimana Bang gimana dia minta pakai timer gimana boleh-boleh-boleh berapa Bang apure berapa Bang terserah dari beliau kalau dia minta satu jam satu orang boleh satu jam dua menit kata-kata lima menit lebih lama kali lima menit lima menit tiga-tiga tunggu aku cari dulu yang menghubungi kekuang syana batani sibuk kali timer timer di hapeku gak ada timer lho bikinlah kabar-kabar dua tiga menit ya Allah akbar Masya Allah oke mulai oke silahkan siapa duluan disitulah duluan karena kamu yang menguasai materimu tentang ini oke oke baik ya oke oras-oras-oras damai Kristus bersama kita salam kawan-kawan semua salam aku ucapkan dari kota Medan saya anak batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini kabar Bang cuma mental belum apa-apa udah dilaporin memang kurang kerjaan kali kalian kabur bilang aja kabur udah bilang aja kabur sejarahnya gurudah kabur ya berduap karena sejarahnya gurudah kami kabur aja kabur banyak kali ceritanya sejarahnya baluap kabur itu banyak kali cerita itu pengecut eh baluap sabar pengecut kau cuma pengecut eh baluap kurus sepak kau nanti eh kabur juga dia ya nah 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 mau paling kecil aja kamu kabur baluap potong di Bang Juma kabur eh bahlol mau mau debat-debat aja tidak usah pakai apa mainkan sikis itu paling kecil kalau begitu dia minta temor dia bilme baju baluap-baluap ini Gurunda ada naik mana dia malah kabur dia Bang dibilangnya Bang kabur depannya dia kabur Astagfirullah Tidak dapat satu kah kabur dia Oh jambat lagi lah nggak ada Bang kaburnya apa alasannya dia kabur katanya abang kabur eh mati meja itu kan komal saya kan selalu ini akum saya kan selalu satu paket dengan manusia-manusia laknat yang selalu ngelaporin udah dinaikin lagi di apa di DM atau pakai yang tahu nomor HPnya suruh sini atau dia slot maghrib dulu coba-coba teman-teman yang dibawa tolong di DM beliau Bang Suma udah naik kembali bilang akunnya tadi dimakan sama ini para Kang bilang gitu barusan saya cek kontak saya Gurunda ternyata kontak nomor WA saya itu isinya manusia-manusia semua kotoran bernyawa nggak ada kayak dia jadi maaf nggak ada yang yang lain teman-teman di DM aja di DM bilang sampaikan bahwa gurumu sudah siap Hai pengincilan sudah mau dimulai bilang Hai nanya ganyut dia tunggu Bang Jumab berjam-jam kata siap eh baluap dia kan tahu aku lagi di report itu pasti kok kayak gitu dia nggak kira katanya Bang Jumab kabur eh kok taunya dia kabur juga nih dia bilang bang Jumab kabur dia yang kabur dia lah yang kabur itu pasti tadi dia nunggu aku lama kenapa geliran sekarang nggak mau nunggu lama coba di di ini aja lagi siapa yang ada nomor HPnya aku nggak punya nomor HPnya Bang DM 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 saya tahu saya tahu bahwa dia mikir Bang Suma akan menggulung semua debater Kristen dengan tema ini Hai ada berapa materi Kristen yang kita gulung dengan materi ini bahwa yang mereka sembah itu adalah Judas sudah berapa orang nah ini dia pikir waduh berat ini terlanjur di iangkan karena kenapa materi ini luar biasa materi ini karena ternyata yang mereka sembah itu bukan anak Maria terbukti dengan akurat atau jangan-jangan dia malah buka komal Bang wei kabur kau yang malah kau buka komale dasar baluap mulanya woi dan ikut typing kabur kau suruh kesini nah dia tak bergaul ya pak-bak-bak rusuh tadi rencana biar dikik Nah kalau sudah dikik aman dia kan tidak malu ya kan kalau nah jadi cari kesempatan untuk kabur makalah tuh betul lah apa-apa yang Allah sampaikan Allah berikan bocoran jikalau engkau takut kepada orang-orang kafir itu sesungguhnya mereka orang-orang kafir lebih takut dari kamu jikalau kalian letih menghadapi orang-orang kafir itu sesungguhnya orang-orang kafir itu lebih letih dari kamu itu itu Allah yang berikan bocoran jadi benar sudah panik duluan dia Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuhan guru Manu nih beberapa hari yang menelpon menelpon saya tapi satuan guru kalau ada Bang Jumaat nggak enak jadi ya kan kami sering bakaran kalau malam tuahi Azuma ya kan berapa hari saya ditelepon itu saya tidak pernah kedengaran ya kan karena saya selalu pingsan duluan nah terus meraju beliau berapa hari ini saya cek tidak ada nafon mungkin mungkin belum ajak putus cinta mungkin apa orang gitu kita sudah selesai ngobrol itu baru aku hadir datang nelpon ngapain orang banyak tapi sehat semuanya kabur-kabur tak enggak dibaca dia semangat kabarnya sehat semua kan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khsd bang Juma kau bilang kau mau diskusi sama Bang Juma ternyata kabur baluap mana ada dia kabur sini kau sekarang sini kau sekarang sini kau sekarang sini kau sekarang mana itu undangnya mana kau kundang udah kau masuk aja kurnia tadi kau bisa masuk eh nggak bisa baluap kau naik sekarang BK kita tahu naik kau sekarang ke sini naik kau mau ngajak PKE malaku diturunkan apa diselesaikan hanya mau naikkan viewersnya ya kaya sih ya iya nggak berani lagi di anak bata itu depannya kaya anak-anak ditanya apa jawabnya apa mangkuk blog jona bata-bata sama saya aja kabur waktu itu nah ya di Anu juga itu apa Ustaz Ustaz Sugih sebenarnya tadi diselamatkan juga sama Moti Rahmah sama Afi Ardiansah tentang tidak ada Nabi selain daripada bangar dari bangsa Israel orang jelas-jelas di kitab mereka dikisah para rasul itu ada bahkan ada orang kulit hitam jadi jadi Nabi orang-orang negeri ya itu ya kan silikian William itu siapa William itu siapa William itu siapa memang orang Israel William ha 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 terus ada Nabi siapa namanya tuh lupa saya Nabi orang Yahudi sendiri orang Yahudi sendiri mengakui ada Nabi di luar bangsa Israel lah ini orang penumpang gelap nggak jelas nggak ada hubungannya dengan para Nabi so-soan lebih hebat daripada agama-agama Abrahamic itu loh ini memalukan sebenarnya mereka itu penumpang gelap Tuhan juga nggak punya nama Tuhan tuh nggak punya mereka Tuhan juga dompleng kita suciin dompleng ya tapi kok so-soan gitu Oten ini heran deh jadi ini agama paling miskin agama jauh-jauh Pak Musa ishak itu bani apa kan gitu nggak usah jauh-jauh kita karena karena adanya adanya Bani Israel ini kan dimulai dari Yaakob dengan anak-anaknya Aki Musa izin dulu Bang 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 uang bodoh izin dulu ya saya izin turun KSI Bang Zuma Ustadzugi Bang Bang Theodor Bangardiansa Bunda Rahma Aki Musa uang bodoh saya izin turun ya supaya ada yang kosong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lanjut-lanjut Oke saudara Kristen yang berdiskusi silahkan naik minta permintaan Pak bombom belum maju ini ini Bang Zuma emang berani tadi ketanya sama bombom Hai waas baik Zuma dikiki hahaha 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 ngeliat gayanya bombom kemarin DVD-VT orang ke YouTube ke YouTube ke YouTube kita ayo lucu ya aku udah disini ngapain ke YouTube tadi katanya si anak bata satu jam pun ketunggui katanya dia eh dasar jadi bela-belain pun disini Hai dasar maling ayam kalau sama anak bata itu jangan mau diajak pakai timer dia bisa ngelantur enak bibir ngelantur jangan-jangan mau timur tiktok aja kalau tiktok mencret ya saya yakin mencret 3 menit kita kejarkan begitu dia ngomong kita langsung tanya datang kelimpungan itu dia disitu makanya dia takut kalau diajak tiktok enggak berani dia kalau timer ya dia bisa ngelantur sena udel karena enggak ada yang negor enggak nyambung ya enggak nyambung sama sekali enggak nyambung kayak tadi tempat ibadah orang apa Belanda itu apa masjidnya koprak kayak gitu tuh Oh bang kita tahu itu tadi saya di bawah dari tadi nyimak saya cuma saya males naik ada orang kayak gitu deh enggak live simak juga saya oke ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silahkan naik sambil menunggu habis maghrib akan ada orang yang walaf dari Katolik dia kan pernah kabur dari saya itu waktu itu gara-gara dia mengatakan nomos itu menurut Abu apa warokong itu iblis saya kejar dimana datanya ini saya baca nggak ada disitu ayo ayo mana aku kejar terus kabur dia Hai orang-orang saya di rumahnya aja sedikit kok ngeprostat jangankan guru-guru saya jadi kiknya di komalnya itu tanyai kalau tak percaya dikik aku aja ngasih tahu Bang Jumat nunggu dia eh aku malah dikik Hai RK gimana Bang Jumat Hai sampai RK Bang enggak mau dia juga sama aku dulu sudah pernah masuk di komalnya dia aku sudah buka kamera dibilang buka kamera buka kamera sudah terbuka pun bilang buka kamera ayat saya akan mencret tuh apa sama saya tuh si siapa RK itu kan aku eh duel sama saya tuh mencret ya Hai ayat naiten Hai ya lama Kristen yang mau diskusi itu temanya Yesus atau Yudas di saling masuk Kristen yuk yuk kita masuk Kristen naik kau sini kalau berani ayo cuman jadi mau jadi gila dia typing gitu mau jadi gila Oh tak jadi nggak waras ya itu ada typing ayo masuk kita naik kau sini kau berani juru-juru masuk Kristen yuk naik hai hai eh malah kambur Hai iya pasien lahan nunggu ngajahi ngajahi bodoh sampai mati siapa yang mau buat temati orang yang udah Kristen aja keluar dari Kristen kok kita ke Kristen aku aja dibilang ada murtad sama si si anak bata hai 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 ayo nah giliran bab Jumanya ada pada kabur memang baru-baru gelembah Hai biar nggak ada suruh panggilan sini suruh panggilan sini hai 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 oke oke nengok teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik kita permintaan Waalaikussalam Anang Sipati ya udah datang dapat hai 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 belum membrakni hai 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 uji waktu diskusi sama pusat Alipu Bang kali tuh suka tugis ada nggak disitu yang dianggap tanah-tanah terus ini enggak enggak tahu ya kemos edel saya saya enggak pernah hapan nyimak dia ah males itu bahasa ngomongnya jatah kemana-mana hai 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 muka koma bukit bermana satunya ngapain ini aja tadi kena beringatan Alhamdulillah bandingnya diterima hai 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 enggak pernah diterima tuh saya hanya gimana pakai ini baru 23 baru bisa live ya Allah berapa hari buka oncam sekarang muda ramah biar aku kasih tahu caranya aku nikmatin nyata tunjukin Oh oke oke hai 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 mana nabatnya nggak ada kok saya lihat disini dapat remangan mau cuma lagi cuci piring minimal company pondang tidak ada susten dirumah itu bang Juma tuh mentangnyaware asisten beliau tuh mahdoll orang mugge researchers saya bang check 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 roll action bombong bombom bombombombombombom bombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombi evental menurut'REate Hai miniícioución многτοimen Yang kena peringkatanya kan lihat desain liat vintage Buka, lihat detailnya Nah itu, turunkan, naikkan Buka itunya, banding itu Bunda Rama udah terima banding Iya, udah tapi ditolak Iya, seharusnya sebelum Ngetik itu kasih tau aku, kalau udah kayak gitu Gak bisa Jangan diapain dulu bandingnya Baru kasih tau aku Apa itu caranya? Kalau tadi udah dipilih Jangan diapain dulu dia, tidak Jawab dulu kan Nanti ada katanya Anda menerima gak lapor ini Kan satu A Dua nya tidak Jawabnya tidak Terus, apa alasan tidak? Jawabannya di nomor dua Tekannya nomor dua Habis itu kirim Baru udah dikirim Aju bandingnya tekan terus kirim Udah selesai Oh, oke 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 Oh ini dia Mohon maaf ya Bunda Rama, mohon maaf Mohon maaf aku turunkan ya Ini bang Pernyata roomnya sepi bang Akhirnya dia masuk lagi ke sini bang Ini dia bang Pasienmu yang kabur tadi bang Silahkan bang Jum'ah Ada tadi yang berpesan Kau ditunggu bang Jum'ah itu rupanya Sejum'ah tadi bukan kabur Katanya Entah sholak lah Apalah dibilang Aku pikir tadi kamu Memang Memang model Gini bang Memang Memang Model Model Bacot Kapur tuh Begitu Banyak gaya Udah nunggu tadi Satu jam Tapi Pak tanya Giliran udah mau siap-siap Kok tiba-tiba Turun kan Macam anak-anak Kayak gitu Paham ya Siapa yang mau percaya Udah kan ucapanmu itu Orang yang mau percaya Ini kan aku rekam Ini kan aku rekam sekarang Ini akun bang Suma 2 Yang tadi 0-1 Dimakan sama baluap Akunnya Kalau masalah 01 Itu udah kalah lah Itu udah menang 02 01 udah kalah Hidup 02 Yaudah Yaudah Ini cepet Ayo Ayo 5 menit aja Bikin biar agak lama Sikit Jualan obat Oke Baik Tiktok Tiktok Kalau Pakai Timur Itu Anak Batak Itu Melintir Melintir Itu Jangan Kau Paling takut Kalau Tiktok Kau 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 Berani Berani Semua Kalian Semua Semua Tiktok Kita Semua Tiktok Jangan Kau Lari Waktu Itu Sama Saya Gitu Jangan Kau Lindungi Si Juma Juma Ngapain Jangan Lindungi Juma Gaya Jangan Lindungi Cukup Lari Lari Semua Jum'a Kalau Ada 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 Mengatakan Yesus Itu Tidak Disalip Itu Kan Masih Simpeng Siur Sampai Sekarang Dan Itu Ada Di Luar Kristen Contoh Islam Yang Sampai Sekarang Tidak Siapa Tidak Tau Siapa Yang Diserupakan Ada Yang Mengatakan Barabas Ada Yang Mengatakan Judas Masalah Itu Ada Di Luar Kristen Kalau Di Dalam Agama Kristen Yang Jelas Sekali Yang Disalip Itu Adalah Yesus Nah Apakah Yesus Itu Benar Disalip Iya Karena Tujuan Yesus Datang Ke Dunia Untuk Membebaskan Orang Dari Alam Kubur Itulah Tujuan Tuhan Yesus Dalilnya Ada Di Dalam Matius 27 Ayat 52 Dan 53 Ketika Tuhan Yesus Turun Ke Alam Maut Mati Dia Turun Ke Alam Maut Ke Alam Kubur Itu Dia Membebaskan Orang Orang Yang Sedang Mengalami Siksa Kubur Itu Dibangkitkannya Dan Dibawanya Ke Surga Dan Itulah Yang Berlaku Sampai Sekarang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Tidak Akan Mengalami Siksa Kubur Makanya Tuhan Yesus Berkata Di Dalam Matius 16 Ayat 18 Di Atas Batu Karang Ini Aku Akan Mendirikan Jemaatku Alam Maut Tidak Akan Menguasainya Jadi Sebenarnya Kita Harus Bersyukur Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Sehingga Kita Tidak Turun Ke Alam Maut Tidak Akan Selamat Karena Kita Memiliki Jalan Yang Lurus Itu Nah Kalau Kita Tidak Mengetahui Jalan Yang Lurus Kalau Kita Mati Jadi Apa Kawan Suster Ngesot Dia Cewek Baik Baik Tetapi Karena Selama Hidupnya Dia Tidak Memiliki Juruselamat Maka Dia Gentayangan Sundel Bolong Itu Cewek Baik Baik Tetapi Karena Selama Hidupnya Dia Tidak Memiliki Juruselamat Makanya Dia Gentayangan Malah Cerita Hantu Koplo Koplo Loh Kek Mananya Waktu Belum Habis Kok Waktu Belum Habis Kek Mana Sih Maka Kawan Kawan Kalau Mati Tidak Mau Gentayangan Peganglah Juruselamat Itu Jalan Yang Lurus Itu Berapa Banyak Pocong Di Indonesia Ini Karena Ketika Mati Tidak Memiliki Juruselamat Makanya Banyak Setan Karena Mau Kesorga Enggak Bisa Enggak Tau Jalan Yang Lurus Nah Berbeda 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 Dengan Orang Yang Sudah Jalan Yang Lurus Itu Contoh Orang Orang Kristen Makanya Enggak Ada Hantu Kan Yang Berbau Kristen Kan Enggak Ada Hantu Kenapa Karena Ketika Mereka Mati Mereka Itu Tau Jalan Yang Lurus Mereka Kesorga Nah Itulah Gunanya Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Dan Turun Ke Alam Kubur Untuk Membebaskan Baik Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Yang Dimuliangkan Oleh Allah Di Tengah Tengah Bani Israel Menurut Al-Quran Muncul Orang Orang Yang Ingin Menipu Mereka Membolak Balikkan Cerita Tentang Punya Liban Tujuannya Untuk Menipu Ajaran Atau Apa Yang Disampaikan Oleh Saudara Anak Batak Tadi Itu Ajaran Yang Muncul Dari Patikan Itu Bukan Muncul Dari Tengah Tengah Bani Israel Yang Dia Paparkan Tadi Itu Ajaran Orang Patikan Bukan Ajaran Bani Israel Sedangkan Yang Menjadi Tolak Ukur Penyaliban Itu Terjadinya Di Tengah Bani Israel Bukan Terjadi Dipatikan Maka Kebenaran Tentang Penyaliban Harus Muncul Penyesat Di Tengah Bani Israel Yang Mengolah Penyaliban Itu Menjadi Sesuatu Alat Untuk Menipu Umat Manusia Maka Al-Quran Kemudian Datang Untuk Meluruskan Tipuan Tipuan Mereka Ini Yang Dikatakan Al-Quran Wahai Nabi Isa Aku Mengangkat Aku Mengambil Muka Dan Dan Mensucikan Dirimu Dari Orang Orang Kafir Laknatullah Ini Yang Dikatakan Al-Quran Sekarang Kita Uji Al-Quran Ini Apakah Benar Bahwasanya Di Tengah Yahudi Ada Kejadian Penyaliban Dimana Yang Disalib Ini Bukan Nabi Dimana Yang Disalib Ini Bukan Rasul Ternyata Terbukti Yang Disalib Itu Menurut Kitab Mereka Yang Suka Menipu Tetapi Allah Mutar Balikkan Tipuannya Itu Adalah Yang Disalib Adalah Manusia Terkutuk Jadi Yang Disalib Itu Bukan Nabi Yang Disalib Itu Bukan Mesias Yang Disalib Itu Bukan Al-Masih Yang Disalib Itu Bukan Daripada Rasul Allah Bukan Rasul Tuhan Tapi Manusia Yang Terkutuk Nah Itulah Yang Disembah Oleh Yang Melakukan Makar Terhadap Tuhan Al-Quran Mengatakan Bahwasanya Fa'amal Latina Kafaru Fa'u'azzibuhum Azaban Syedida Bid Dunia Maka Orang-orang Kafir Laknatullah Alayhi Yang Menjual Penyaliban Yang Terjadi Di Tengah-Tengah Orang Yahudi Dijual Ke Orang Kafir Patikan Dianggap Penyaliban Itu Kemudian Adalah Sebuah Kebenaran Untuk Membebaskan Manusia Bahlul Dari Dosa Padahal Tak Ada Hubungannya Penyaliban Itu Murni Karena Keingkaran Mereka Kepada Nabi Isa Al-Quran Tetapi Ternyata Penyaliban Itu Kemudian Dijadikan Sebagai Alat Untuk Menipu Bahwa Penyaliban Itu Untuk Menghapuskan Dosa Padahal Apa Kata Allah Fa'amal Latina Kafaru Pa'u'azzibuhum Azaban Syedidam Fit Dunia Maka Orang-orang Yang Kemudian Mengedit Penyaliban Itu Kemudian Sebagai Bentuk Jalan Aku Mengasap Mereka Dari Sejak Asapan Keras Di Atas Muka Bumi Ini Jadi Kenapa Mereka Oke Siap Ya Oke Aku Sudah Membukakan Dalilnya Tadi Bahwa Memang Tujuan Tuhan Yisus Itu Untuk Turun Ke Alam Maut Nah Penyaliban Itu Terjadi Pada Abad Pertama Nah Itu Tidak Bisa Dibohongi Kenapa Tidak Bisa Dibohongi Kawan Kawan Karena Yesus Disalibkan Sesuai Dengan Fakta Sejarah Ada Pontitus Pilatus Ada Kaisar Romawi Ada Gubernur Judea Ada Kerajaan Israel Yang Terjajah Jadi Kalau Berbicara Tentang Siapa Yang Disalib Tentu Saja Yang Lebih Akurat Adalah Kristen Oke Sekarang Kita Tutup Alkitab Dan Kita Tutup Oh Quran Enggak Usah Ketunjukkan Kita Tutup Kedua Kitab Suci Ini Kita Tanya Sejarah Siapa Yang Disalib Yang Disalib Itu Yesus Tanpa Kitab Suci Pun Yang Disalib Itu Yesus Karena Dicatat Oleh Sejarah Terkadang Kawan Kawan Kita Harus Jujur Belajar Kitab Suci Kalau Kawan Kawan Mempercayai Al Quran Untuk Membicarakan Apa Yang Terjadi Di Abad Pertama Bukankah Itu Salah Al Quran Itu Baru Ada Abad Ketujuh Katakanlah Abad Keenam Karena Muhammad Lahir 572 Sudah Dia Menerima Wahyu 613 40 Tahun Kan Nah Masa Patroh Lagi Katakanlah Abad Keenam Al Quran Bagaimana Mungkin Al Quran Bisa Kita Percaya Untuk Membahas Peristiwa Yang Terjadi Pada Abad Pertama Sementara Pada Catatnya Kitab Suci Sudah Nah Apa Yang Dikatakan Al Quran Itu Tidak Bisa Kita 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 Jadikan Rujukan Karena Al Quran Itu Adalah Kitab Yang Prematur Kalau Berbicara Tentang Masa Lalu Gitu Ya Contoh Nih Di Al Quran Dikatakan Semua Islam Adam Islam Abraham Islam Nabi Nabi Terdahulu Islam Faktanya Tidak Ada Orang Yahudi Yang Kekabah Artinya Keprematuran Kitab Suci Al Quran Ini Tidak Bisa Digunakan Sebagai Rujukan Kalau Di Dalam Alkitab Jelas Sekali Kawan Kawannya Ketika Yesus Disalib Bacalah Di Dalam Injil Matius Atau Kalau 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 Mau Berbicara Tentang Orang Israel Bacalah Di Dalam Kisah Para Rasul 2 Maka Bangkitlah Petrus Berdiri Dengan Kesebelas Rasul Itu Dan Dengan Suara Nyaring Ia Berkata Kepada mereka Hai Kamu Orang Orang Yahudi Dan Kamu Semua Yang Tinggal Di Jerusalem Artinya Dia Berbicara Kepada Orang Orang Yahudi Dan Apa Yang Terjadi Di Dalam Kisah Para Rasul 2 Ayat 41 Ketika Dia Selesai Berkotba Orang Orang Yang Menerima Perkataannya Itu Memberi Diri Di Baptis Dan Jumlah Mereka Bertambah Kira Kira 3000 Jiwa Jadi Kristen Mula Mula Itu Orang Yahudi Sebab Mereka Yang Menyalibkan Demi Keselamatan Mereka Itu Silahkan Sabar Ya Silahkan Silahkan Menyelidikan Menurut Si Anak Banta Untuk Masuk Ke Alam Maut Ini Ajaran Patikan Kemudian Berbicara Mengenai Sejarah Kalau Berbicara Mengenai Sejarah Berarti Harus Masuk Kedalam Tanah Yerusalem Tuhan Rumah Di Sana Itu Adalah Yahudi Tanya Kepada Yahudi Apakah Orang Yang Disalib Di Dalam Ajaran Agama Yahudi Itu Adalah Orang Yang Benar Ternyata Yang Disalib Menurut Yahudi Adalah Orang Yang Terkutuk Siapa Yang Mengutuk Nya Yang Mengutuk Nya Adalah Tuhan Elohim Mana Dalilnya Mayatnya Dibiarkan Semalam Malaman Pada Tiang Itu Tetapi Haruslah Engkau Menguburkan Dia Pada Hari Itu Juga Sebab Seorang Manusia Yang Digantung Terkutuk Oleh Elohim Jangan Engkau Menajiskan Tanah Yang Diberikan Tuhan Elohim Mari Kita Lihat Apa Yang Terjadi Dengan Mayat Orang Yang Di Atas Tiang Salib Di Dalam Yohanes 19 Nomor 31 Karena Hari Itu Adalah Hari Persiapan Dan Supaya Pada Hari Sabat Mayat Mayat Itu Tidak Tinggal Tergantung Pada Kayu Salib Sebab Sabat Itu Adalah Hari Yang Besar Maka Datanglah Orang Orang Yahudi Kepada Pilantus Dan Meminta Kepadanya Supaya Kaki Orang Orang Itu Dipatahkan Dan Mayat Mayat Diturunkan Kenapa Diturunkan Mayat Ini Ada Yang Tahu Jawabannya Kenapa Diturunkan Mayat Orang Yang Dikatakan Yesus Katanya Kenapa Karena Menurut Tradisi Yahudi Orang Yang Dikutuk Tak Boleh Mayat Lama Di Atas Tiang Salib Dan Itu Yang Dialami Oleh Mayat Yang Ada Pada Saat Itu Artinya Mayat Yang Tergelantung Di Tengah Yahudi Ini Adalah Mayat Dikutuk Oleh Tuhan Permasalahannya Sekarang Mayat Ini Kenapa Dikutuk Mayat Yang Ada Di Atas Tiang Salib Ini Kenapa Dikutuk Ternyata Tuhan Menjawabnya Dalam Kitabnya Orang Yahudi Apa Katanya Kitabnya Orang Yahudi Di Dalam Ulangan 27 Nomor 25 Jelas Dikatakan Terkutuk Orang Yang Menerima Suap Terkutuk Orang Yang Membunuh Seseorang Yang Tidak Bersalah Dan Seluruh Bangsa Itu Harus Berkata Amen Halilinter Ulangan 27 Nomor 25 Sekarang Permasalahannya Yang tertuang Di dalam Matius 26 Nomor 15 Siapa Yang Menerima Suap Di situ Pak Bombom Anak Bata Atau Judas Atau Yesus Ada yang Bisa Jawab Saya Pak Apa Jawabannya Matius 26 Nomor 15 Yang Menerima Suap Di situ Adalah Judas Iskariot Jadi Menurut Tuhan Rumah Yang Mati Terkutuk Adalah Yang Makan Suap Yang Digantung Di atas Tiang Salib Adalah Orang Yang Dikutuk Oleh Elohim Maka Tidak Mungkin Kemudian Yesus Anak Maria Yang Suci Itu Mati Dikutuk Demikian Oke Dua poin Sudah Dia Oke Baik Ya Tentu Saja Yesus Itu Disalib Supaya Seluruh Kutuk Hukum Taurat Itu Hilang Gitu Ya Contoh Kalau Kawan-kawan Itu Membunuh Maka Kalau Kawan-kawan Bertobat Maka Tuhan Akan Mengampuni Dosa Kawan-kawan Nah Orang Tidak Bisa Mendakwa Lagi Iblis Tidak Bisa Mendakwa Lagi Anak Batak Kan Pernah Membunuh Kenapa Kau Bawa Dia Ke Surga Kalau Iblis Berkata Seperti itu Kepada Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus Selalu Ada Karena Memang Tuhan Yesus Berkata Bahwa Penyesat Akan Datang Dari Padang Gurun Dan Ada Biliknya Lihatlah Para Orang Yang Mengelilingi Bilik Pengikut Nabi Dari Padang Gurun Itu Contoh Seperti Si Jumah Ini Dia Adalah Penyesat Yang Luar Biasa Bacalah Di Dalam Matius 24 Ayat 26 Tuhan Yesus Memang Sudah Mengatakan Itu Apabila Orang Berkata Kepadamu Lihat Ia Di Padang Gurun Janganlah Kamu Pergi Kesitu Atau Lihat Ia Ada Di Dalam Bilik Jangan Kamu Percayai Karena Memang Itu Penyesat Tuhan Yesus Sudah Merancang Keselamatan Untuk Kita Manusia Tetapi Penyesat Dari Padang Gurun Akan Selalu Dan Karena Di Dalam Kitab Para Nabi Juga Dikatakan Nabi Palsu Itu Akan Diracun Dan Satu-satunya Nabi Palsu Yang Diracun Kita Tau Kan Siapa Kan Satu-satunya Nabi Palsu Dari Padang Gurun Kita Tau Siapa Kan Satu-satunya Nabi Palsu Yang Mengajarkan Bilik Yang Mengelilingi Bilik Kita Tau Kan Semoga Kawan-kawan Bisa Berpikirlah Keselamatan Yang Dirancang Tuhan Memang Ingin Digagalkan Iblis Dengan Cara Apa Iblis Menggagalkan Keselamatan Ini Dengan Cara Mengutus Suruhannya Dimana Iblis Berada Di dalam Goa 2 Petrus 2 Ayat 4 Iblis Itu Ada Di Dalam Goa Nah Nabi Palsu Ini Pergi Bertapa Kedalam Goa Makanya Dia Diutus Oleh Setan Yang Di Dalam Goa Ini Untuk Menyesatkan Keselamatan Itu Sebab Hanya Pengikut Nabi Palsu Yang Menggagalkan Keselamatan Yang Dirancang Oleh Allah Yesus Datang Ke Dunia Untuk Membebaskan Kita Dari Alam Kubur Matius 27 Ayat 52 Dan 53 Tetapi Setan Tidak Akan Mau Karena Siapa Nanti Keturunannya Siapa Nanti Kawannya Di Neraka Maka Setan Selalu Menggagalkan Keselamatan Ini Dengan Cara Apa Setan Dengan Mengutus Hambanya Yang Bertapa Kepadanya Di Dalam Goa Itu Sehingga Keselamatan Itu Bisa Buya Berpikirlah Saudaraku Inilah Jalan Yang Lurus Yang Kalian Cari Cari Gak Ada Yang Lain Daripada Kalian Kalau Mati Gentayangan Arwah Kalian Itu Gentayangan Terimalah Jalan Yang Lurus Silakan Oke Baik Yang Pertama Saudara Lari Kemana Mana Padahal Fokus Kita Yang Di Atas Tiang Salib Bukti Ketidak Berdayaan Untuk Membantah Lalu Kemudian Lagi-lagi Anak Bantah Ini Mengatakan Tentu Saja Yesus Disalib Karena Untuk Menghapus Kutuk Taurat Ini Ajaran Paganism Ajaran Romawi Lagi Jadi Sudah Tiga Yang Tadi Ajaran Romawi Dua Dua Tiga Di bawah Ini Yang Ketiga Ajaran Romawi Lagi Menghapus Yesus Mati Di Atas Tiang Salib Untuk Menghapus Kutuk Taurat Sejak Kapan Yang Punya Kitab Mengatakan Taurat Itu Kutukan Itu Tidak Ada Justru Yang Punya Kitab Jelas Menerangkan Barang Siapa Yang Tidak Melaksanakan Hukum Taurat Dengan Perbuatan Maka Terkutuk Ladiah Jadi Orang Yang Tidak Melakukan Hukum Taurat Yang Terkutuk Tetapi Ajaran Paganism Romawi Mengajarkan Salib Yesus Disalib Untuk Menghapuskan Kutukan Taurat Ini Ajaran Somplak Ajaran Sungsang Di Dalam Ulangan 27 Nomor 26 Terkutuk Orang Yang Tidak Menepati Perkataan Hukum Taurat Ini Dengan Perbuatan Dan Seluruh Bangsa Itu Harus Berkata Amen Halilintar Jelas Itu Dan Linnya Ada Jadi Yang Terkutuk Adalah Yang Tidak Memperhatikan Taurat Kalau Di Ajaran Pagan Yesus Yang Adalah Yudas Yang Mati Terkutuk Di Atas Tiang Salib Diajarkan Bahwa Yudas Mati Di Atas Tiang Salib Untuk Menghapus Kutuk Taurat Sejak Kapan Taurat Itu Ajaran Pagan Yang Dijual Karena Ajaran Yahudi Dan Ajaran Kristen Itu Jauh Selisihnya Hampir Ratusan Tahun Muncul Kristen Kemudian Menjual Yudas Dengan Nama Yezeus Kepada Romawi Dan Yunani Demi Untuk Disembah Orang Orang Yang Tidak Memiliki Akal Sehat Inilah Yang Terjadi Kemudian Ketika Berbicara Mengenai Nabi Palsu Nabi Palsu Itu Jelas Sekali Diterangkan Di dalam Kitabnya Sendiri Apa yang Diterangkan Kalau Dikatakan Oleh Yesus Dalam Matius 24 Nomor 26 Jadi Apabila Orang Berkata Kepadamu Lihat Ada Mesias Di Padang Gurun Paulus Ketika Ke Damsik Damsik Disitu Dia Di Padang Gurun Damsik Mengaku Bertemu Dengan Mesias Bagi Rasul Muhammad Tidak Pernah Mengaku Bertemu Dengan Mesias Mengaku Bertemu Dengan Mesias Yaitu Nabi Saulus Nabi Saulus Diterangkan Sebagai Nabi Di dalam Kisah Rasul 13 Nomor 1 Saulus Adalah Nabinya Orang Romawi Dan Kata Yesus Apabila Ada Yang Berkata Di Padang Gurun Disini Ada Mesias Dan Berkata Di dalam Bilik Penjara Disini Ada Mesias Jangan Kau Percaya Nabi Saulus Berkata Di dalam Bilik Penjara Kalau Dia Bertemu Dengan Mesias Siapa Yang Mengaku Bertemu Mesias Nabi Muhammad Atau Nabi Paulus Nabi Paulus Bertemu Dengan Mesias Yesus Saulus Saulus Siapakah Engkau Hantu Akulah Yesus Yang Konya Sudah Habis Gugur Lagi Masuk Ke sesi Ketiga Tentu Nanti Tanya Jawab Ya Sebentar Lagi Abang Abis Sesi Ke Empat Nanti Tanya Jawab Biar Sekarang Waktuku Sekarang Siapa Yang Ngomong Biar Jangan Lupa Penonton Siapa Yang Larang Ngomong Diatur Dulu Habis Sesi Ke Empat Nanti Tanya Jawab Silahkan Gugur Lagi Kenapa Si Taku Diatur Waktumu Nggak Jalan Duh Silahkan Kemiut 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 Muka kotak Kemiut Ciri-ciri Nabi palsu Itu Jelas sekali Ditulis di Alkitab Contoh Kalau kawan-kawan Melihat Di dalam Yeremia 23 15 Nabi palsu Itu akan Diracun Yang diracun Itu Muhammad Hanya Muhammad Nabi Yang diracun Mana ada Nabi Yang lain diracun Sudah Yeremia 23 15 Nabi palsu Itu diracun Muhammad Diracun Matius 24 26 Lihat Ia di Padanggurun Lihat Ia di Dalam Bilik Nabi Dari Padanggurun Yang ada Biliknya Ya Muhammad Bilik Kok penjara Kok Nggak Sekalian Aja Bilik Bilik Bambu Apa Hubungannya Bilik Penjara Dengan Bilik Kamar Bilik Bambu Bilik Maksudnya Kabah Itulah Bilik Yang Segi Empat Kotak Itu Yang Mengelilingi Itu Kan Muhammad Sudah Yeremia 23 15 Nabi Palsu Diracun Yang Diracun Muhammad Matius 24 26 Nabi Palsu Dari Padanggurun Muhammad Dari Padanggurun Ada Biliknya Yang Ada Biliknya Islam Muhammad Sudah Jadi Ketiga Ini Harus Cocok Kepada Satu Orang Jadi Jangan Dipelintir Pelintirlah Oh Bilik Itu Penjara Kamar Juga Bilik WC Juga Bilik Jangan Seperti Itulah Ini Yang Substansi Tentang Keimanan Bilik Yang Substansi Tentang Keimanan Itu Hanya Kabah Berbicara Bilik Kok Penjara Berbicara Bilik Kok Bilik Bambu Yang Memang Memang Kenapa Kau Jadi Curhat Begitu Sebentar Bro Tunggu Habis Waktuku Alah Kek Mananya Jangan Nyeletuk Nyeletuk Sudah Ini Bilik Yang Substansi Tentang Keimanan Bilik Kok Penjara Apa Hubungannya Penjara Dengan Keimanan Apa Hubungannya Bilik Bilik Bambu Kamar Dengan Keimanan Bilik Itu Kabah Kan Udah Jelas Itu Yeremia 23 15 Nabi Palsu Diracun Matius 24 26 Nabi Palsu Dari Padanggurun Dan Ada Bilik Lihat Di Dalam Bilik Sudah Jadi Jangan Akui Sajalah Atau Gini Agamaku Agamaku Agamamu Agamamu Selesai Urus Agama Masing Masing Kita Tapi Kalau Mau Dikonvertir Agama Kristen Dengan Agama Islam Wah Tajam Kali Makanya Pirman Tuhan Berkata Pirman Tuhan Lebih tajam Dari Pedang Bermata Dua Lebih Bagus Pisahkan Antara Agama Kristen Dan Agama Islam Kalau Digabungkan Ya Kena Muhammad Karena Di dalam Alkitab Jelas Sekali Nabi Palsu Itu Ada Contoh Wahyu 20 Ayat 10 Raja Setan Dan Nabi Palsu Dwi Tunggal Hanya Muhammad Yang Bersekutu Dengan Tuhan Siapa Yang Menyembah Tuhan Harus Mengakui Muhammad Dalam Sahadat Asyadu Anna Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Kedua Ini Bisa Dipisahkan Tentu Saja Enggak Bisa Sesuai Dengan Wahyu 20 Ayat 10 Itu Silahkan Oke Baik Ban Jumat Izin Ban Jumat Sebenarnya Ini Topiknya Apa Sih Saat Dia Enggak Berdaya Enggak Berdaya Topiknya Enggak Ada Silahkan Enggak Berdaya Jadi Yang Dikatakan Di Dalam Matius 24 Itu Di Dalam Bilik Di Dalam Bilik Bukan Di Luar Bilik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Tidak Pernah Menerima Wahyu Di Dalam Ka'bah Tidak Pernah Yang Menerima Di Dalam Bilik Itu Bilik Itu Kamar Kan Bilik Itu Kamar Artinya Apa Kalau Bilik Itu Bilik Ini Artinya Ruangan Kecil Nah Kalau Anda Berbicara Mengenai Ruangan Kecil Siapa Yang Pernah Menulis Surat Di Dalam Ruangan Kecil Itu Dulu Sel Penjara Sel Sel Penjara Siapa Yang Menulis Kitab Filipi Ayo Yang Menulis Kemudian Ephesus Ketika Dia Dipenjara Di Kaisaria Ketika Dia Dipenjara Dalam Roma Jadi Bilik Yang Dimaksud Disini Jelas Adalah Kamar Kamar Rahasia Oke Bukan Dalam Kampar Rasulullah Tidak Pernah Menulis Dan Menerima Wahyu Dalam Kampar Gak Ada Yang Menulis Kemudian Di Dalam Di Dalam Kamar Di Dalam Bili Itu Adalah Paulus Surah Apa Yang Ditulis Korintus Filipi Epesus Dan Seterus Yang Termasuk Roma Mampus Sudah Oke Kemudian Nabi Palsu Digantung Disalib Mati Makan Rancun Baca Kitab Yeremia Tadi Itu Jelas Nabi Palsunya Berasal Dari Yerusalem Bukan Dari Arab Dari Yerusalem Baca Kitab Yeremia Secara Lengkap Lagian Disitu Matinya Karena Minum Rancun Coba Lihat Apa Yang Terjadi Dengan Yudas Di Atas Tiang Kalib Yohanes 19 Nomor 30 Sesudah Yesus Dalam Kurung Yudas Meminum Anggur Asam Itu Ia Berkata Sudah Selai Selesai Dia pun Tunduk Dan Matilah Dia Minum Racun Asam Anggur Jadi Yang Nabi Palsu Itu Yang Mati Disalib Di Abad Pertama Di Tengah Tengah Bani Israel Dor 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 Sekarang Gini Untuk Supaya Kita Bisa Mengetahui Titik Kebenarannya Di Dalam Kitab Sodara Galantia Terkutulah Orang Yang Ada Di Atas Tiang Salib Pertanyaan Saya Kepada Sodara Nanti Kita Akan Bahas Siapa Yang Mati Terkutulah Yudas Atau Yesus Kalau Yesus Apa Sebabnya Dia Mati Terkutulah Yudas Yang Mati Terkutulah Apa Sebabnya Sertakan Dalil Kenapa Karena Tuhan Dengan Jelas Mengatakan Terkutulah Orang Yang Mati Terkutulah Orang Yang Menerima Suap Untuk Membunuh Seseorang Yang Tidak Bersalah Siapa Yang Menerima Suap Dan Siapa Seseorang Yang Tidak Bersalah Yang Akan Dibunuh Ini Yang Perlu Anda Bahami Sedangkan Di Dalam Kitab Sodara Yang Jelas Menerima Suap Itu Adalah Yudas Tertulis Di Dalam Matis 26 Nomor 15 Dia Berkata Apa Yang Hendak Kamu Berikan Kepada Aku Supaya Aku Menyerahkan Yesus Kepadamu Mereka Tentara Romawi Berkata Aku Akan Memberikan Suap Kepadamu 30 Perak Uang Wahai Yudas Siapkan Itu jawabannya Pertanyaannya Banyuma Masih Dienget Siapakah Yang Terkutuk Di Di Dijawab Dulu Baru Komentar Silahkan Oke Oke Di Dalam Kitab Para Nabi Jelas Sekali Dituliskan Bahwa Yesus Itu Harus Mati Sudah Saya Baca Di Dalam Yesaya 53 Siapakah Yang Percaya Kepada Berita Yang Kami Dengar Kepada Siapakah Kekuasaan Tuhan Dinyatakan Sebagai Taruh Ia tumbuh Di Adapan Tuhan Dan Sebagai Tunas Dari Tanah Kering Ia Tidak Tampan Dan Semaranya Pun Tidak Sehingga Kita Memandang Dia Dan Rupa Pun Tidak Sehingga Kita Menginginkannya Ia Dihina Dan Dihindari Orang Seorang Yang Penuh Kesengsaraan Dan Yang Biasa Menderita Kesakitan Ia Sangat Dihina Sehingga Orang Menutup Mukanya Terhadap Dia Dan Bagi Kita Pun Dia Tidak Masuk Hitungan Tetapi Sesungguhnya Penyakit Kita Yang Ditanggung Dan Kesengsaraan Kita Yang Dipikul Padahal Kita Mengira Dia Kena Kutuk Dipukul Dan Ditindas Allah Tetapi Dia Tertikam Oleh Karena Pemberontakan Kita Dia Diremukan Oleh Karena Kejahatan Kita Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Ditimpakan Kepadanya Itu Yang Nulis Nabi Terdahul Nah Jadi Silahkan Olok-olok Tuhan Yesus Silahkan Memang Sudah tertulis Kok Bahwa Yesus Itu Akan Dihina Gak Apa Demi Keselamatan Kita Supaya Kita Tidak Mengalami Siksa Kubur Gitu Kalau Selama Ini Saudara-saudara Berkata Tunjukkanlah Kami Jalan Yang Lurus Itu Yesus Jalan Yang Lurus Itu Baca Apakah Tuhan Yesus Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tapi Para Si Jumah Akan Membelokan Supaya Saudara-saudara Semua Tidak Memiliki Jalan Yang Lurus Itu Yesus Jalan Yang Lurus Itu Yang Menyelamatkan Kita Dari Alam Kubur Itu Itu Nah Nah Berbicara Tentang Nabi Palsu Kau Tidak Konsisten Di Satu Sisi Kau Mengatakan Nabi Palsu Itu Yang Disalib Sudah Di Satu Sisi Kau Katakan Nabi Palsu Itu Paulus Karena Di Dalam Bilik Nggak Boleh Gitu Nanti Kau Bilang Pula Karena Diracun Mirna Diracun Jessica Kumala Wongso Meracun Mirna Berarti Nabi Palsu Itu Si Mirna Enggak Boleh Dong Pelin Pelan Kalau Di Alkitab Jelas Nabi Palsu Itu Berasal Dari Padang Gurun Yang Berasal Dari Padang Gurun Muhammad Dan Ada Bilik Nya Lihat Ia Ada Di Dalam Bilik Yang Pergi Kek Bilik Itu Umat Muhammad Jelas Kan Yeremia 23 Yang 15 Yang Diracun Itu Siapa Muhammad Yang Diracun Ada Nabi Di Muka Bumi Ini Yang Pernah Diracun Karena Pirman Tuhan Itu Kekal Sudah Wahyu 20 Ayat 10 Coba Baca Wahyu 20 Ayat 10 Dan Iblis Yang Menyesatkan Mereka Dilemparkan Kedalam Neraka Disitulah Tempat Binatang Dan Nabi Palsu Itu Binatang Dan Nabi Palsu Siapa Binatang Disitu Wahyu 12 Ayat 9 Raja Setan Dimana Posisinya Di Dalam Goa 2 Petrus 2 Ayat 4 Raja Setan Itu Ada Di Dalam Goa Siapa Yang Bertapa Kedalam Goa Muhammad Sahih Bukhuri 3 Kan Muhammad Yang Bertapa Kedalam Goa Hero Namanya Barulah Pulang Dari Situ Dia Kan Bertemu Dengan Namus Coba Baca Dalam Sahih Bukhuri 3 Stop 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 Oke Ini Keeroran Yang Pertanyaan Lanjut Yang Keempat Nih Dia Mengatakan Yiremi 23 Nomor 12 Itu Nabi Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Mengenai Para Nabi Itu Apa Yang Dikatakan Sesungguhnya Aku Akan Memberi Mereka Makan Ibu Dan Minum Racun Sebab Dari Para Nabi Yang Ada Di Yerusalem Kasihan Sebab Dari Para Nabi Yerusalem Telah Meluas Kepasikannya Keseluruh Negeri Mampus Yohan Yudas Dari Yerusalem Paulus Dari Yerusalem Baginda Rasul Muhammad Sallallam Dari Mana Dari Mana Dari Yerusalem Juga Dasar Murid Bombom Lalu Kemudian Di Dalam Matius 24 Nomor 26 Disana Bahasa Yunaninya Adalah Temeyon Temeyon Artinya Bukan Temeyong Bukan Tapi Yang Dimaksud Temeyong Disitu Adalah Dalam Kamar Dalam Kamar Kapa Itu Bukan Kamar Kuceluk Yang Dikatakan Kamar Di Dalam Kamar Itu Penjara Penjara Itu Adalah Kamar Kamar Penjara Dimana Paulus Menuliskan Surat 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 Di Dalam Kamar Dasar Murid Jadi Kamu Harus Banyak Belajar Lalu Anda Mengatakan Yesus Harus Mati Berdasarkan Yohannes Yesaya 53 Dasar Kuceluk Kitabnya Orang Yahudi Jelas Sekali Mengatakan Nubuantannya Jelas Tertulis Di Yohannes 11 Apa Yang Dikatakan Kepada Mereka Bagaimana Ini Wahai Orang Parisi Wahai Orang Mahkamah Agama Dan Juga Imam Kepala Bagaimana Ini Yesus Kalau kita Biarkan Maka Mereka Yesus Akan Semakin Banyak Pengaruhnya Dan Kalau Orang Makin Banyak Percaya Kepada Yesus Maka Orang Roma Akan Datang Merampas Bangsa Kita Jadi Bagaimana Sekarang Supaya Bangsa Kita Tidak Dirampas Maka Kayapas Membuat Lanubuantan Maka Apa Kata Kayapas Pada Saat Itu Hal Ini Dikatakan Bukan Dari Dirinya Sendiri Tetapi Sebagai Nubuant Ngarang Nubuant Yaitu Bahwa Lebih Baik Satu Orang Yesus Mati Pada Saat Ini Juga Untuk Bangsa Itu Bukan Untuk Batak Bukan Untuk Teraja Bukan Orang Indonesia Lebih Baik Yesus Mati Untuk Bangsa Itu Daripada Kemudian Seluruh Bangsa Kita Dan Tempat Suci Kita Dirampas Oleh Orang Roma Jadi Tidak Ada Nubus Dosa Yesus Itu Mau Dibunuh Karena Orang Yahudi Khawatir Roma Akan Merampas Tempat Suci Dan Merampas Bangsanya Maka Mereka Sepakat Yohannes 11 Nomor 53 Mulai Hari Itu Mereka Kemudian Bersepakat Untuk Membunuh Yesus Bagaimana Kemudian Tindak Lanjut Mereka Karena Itu Yesus Tidak Pernah Lagi Tampil Di Muka Umum Di Antara Orang Yahudi Ia Berangkat Dari Situ Kedaerah Padanggurun Kesebuah Kota Yang Bernama Ephraim Dan Disitu Ia Tinggal Bersama Sama Dengan Murid Kenapa Karena Dia Akan Dibunuh Disebabkan Karena Mereka Bernubuat Lebih Baik Yesus Santu Mati Daripada Bangsa Mereka Dirampas Oleh Orang Roma Bukan Karena Dosa Waris Lalu Kemudian Matius 27 Pada Saat Persidangan Pilatus Mengatakan Aku Mengetahui Bahwa Mereka Orang Orang Yahudi Imam Kepala Dan Orang Parisi Dan Mahkamah Agama Menyerahkan Yesus Untuk Menyerahkan Yesus Karena Denki Bukan Karena Nubuatan Yeremia Yesaya 53 Bukan Karena Nebus Dosa Nebus Dosa Itu Hanya Ada Di Ajaran Pagan Romawi Tak Ada Di Yerusalem Tak Ada Di Yahudi Tangkap Lagi Dia Habis Hancur Lagi Baik Tentu Saja Dalilnya Jelas Ya Di Dalam Matius 27 Ayat 52 Dan 53 Bahwa Tuhan Yesus Membebaskan Kita Dari Alam Kubur Supaya Kita Kalau Mati Tidak Gentayangan Yesus Lah Jalan Yang Lurus Itu Apa Kata Tuhan Yesus Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Saudara Saudara Bahas Salib Memang Nabi Palsu Bahas Salib Bukan Nabi Palsu Sebentar Dulu Jumah Sebentar Dulu Sebentar Dulu Jumah Bisa ya Ini kan Waktuku 3 menit Temanya Juga berubah Soalnya Jadi layar Guys Please Berubah Temanya Dia Ini kan Giliran Jumah Tadi kan Waktumu Sekarang kan Waktuku Terakhir Silahkan Terakhir Silahkan Terakhir Terakhir Silahkan Silahkan Oke Baik Silahkan Aku lanjut Itulah Itulah tujuan Tuhan Tuhan Yesus Datang ke dunia Saudara Saudara Matius 27 Ayat 52 Dan 53 Dan Kuburan Kuburan Terbuka Orang Orang Kudus Bangkit Keluar Dari Kubur Lalu Masuk Kota Kudus Itulah Keselamatan Yang dirancang Tuhan Sama Kita Saudara Saudara Membebaskan Kita Dari Alam Kubur Tapi Memang Setan Ingin Kita Gentayangan Setan Itu Memang Menyesatkan Kita Coba Yang Dibahas Bukan Begitu Cara Berdebat Apaan Nenek Curhat Kek Mananya Bergerak Waktunya Dua Menit Cukup Cukup Abisin Silahkan Lanjut 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 Abisin Hentikan Aja Udah Temanya Penyaliban Larinya Kemana Mana Orang Ini Kek Mananya Katanya Silahkan Abisin Bang Satu Satu Tumpah Lapan Lagi Silahkan Katanya Si Jumah Pendebat Terbaik Silahkan Silahkan Abisin Waktunya Temanya Tadi Apa Ini Yang Disalipkan Iya Salip Itu Untuk Kenapa Larinya Ke Keburan Yesus Dikalipkan Untuk Keselamatan Katanya Berani Berdebat Yaudah Abisin Waktunya Bercuma Silahkan Habisin Dulu Baru Selesai Habisin Yang Berserah Mau Ngomong Apa Silahkan Selesai Coba Selesai Betul Lakukan Sama Bang Jumah Silahkan Habisin Waktunya Loh Oke Masih Ada Banyak Kali Cakap Betul Yang Bung Gak Nyambung Ini kan Diskusi Jangan Lapor Lapor Polisi Ini Ganti Tidak Ada Lapor Polisi Waktu Kau Ditangkap Memang Ada Yang Lapor Ya Kalau Enggak Ada Yang Lapor Kenapa Aku Bisa Dipenjara Selulah Mengujat Sendiri Mengujat Ini Kan Edukasi Udalah Polisi Kau Yang Lapor Kau Untuk Di Penjara Tidak Ada Lapor Itu Namanya A1 Tanpa Laporan Waktu Di Sidang Ada Pelapor Lapor Waktu Kamu Di Sidang Memang Ada Saksi Pelapor Ada Saksi Pelapor Siapa Siapa Namanya Itu Si Siapa Hero Teger Hero Ada Saksi Pelapor Orang Ada Pelapor Gak Pernah Di BAP Orang Di Pengadilan Bersambung 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 Saksi Pelapor Gak Ada Siapa Itu Hero Teger Gak Tau Itu Teg Ngarang Aja Dia Yaudah Tanya Pengadilan Negeri Medan Tanya Pengadilan Negeri Medan Yaudahlah Ini Bahas Penyali Bandung Penyali Siapa Yang Disalip Nikmati Bersambung 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 Bisnis 148 Silahkan Sudah Stop Aja Siapa Yang Disalip Itu Materi Kita Loh Kenapa Lari Kemana Mana Yang Disalip Yesus Tujuannya Disalip Kanada Dong Tujuannya Disalip Mana Dalilnya Dikitab Yahudi Dikitab Yahudi Mana Dalilnya Pak Ustadz Dengarlah Dulu Pak Ustadz Ya Dengan Hati Yang Tulus Dulu Aku Berbicara Sama Bapak Ustadz Ya Aku Hormat Aku Sama Agama Islam Pak Ustadz Dengarkan Dengarkan Ya Dengarkan Kalau Pak Ustadz Memang Tidak Berani Berdebat Sama Seorang Pendebat Loh Siapa Yang Disalip Ini Berdebat Jangan Bahas Bahas Lagi Christen Ini Kita Bahas Dua Matarantai Pengajaran Loh Ya Butinya Nyeletuk Nyeletuk Kawanmu Semua Iya Karena Kamu Enggak Bahas Penyaliban Kamu Bahas Ya Ke Apa Orang Bangkit Dari Kubur Penyaliban Itu Loh Mana Dalilnya Tujuan Penyaliban Itu Nebus Dosa Mana Dalilnya Matis 27 52 Dalil Dikitab Orang Yahudi Yang Saya Minta Bukan Dari Kitabnya Pastikan 53 Yes Saya 53 Kalau Yes Saya 53 Itu Betul Kenapa Orang Yahudi Pada Saat Itu Melakukan Kesaksian Paso Kenapa Sudah Sudah Bilang Aja Takut Aku Anak Batak Lebih Bagus Ku Lawan Lah Yang Enggak Ngerti Eh Bapak Muku Wangkit Kediri Kubur Ku Hada Apalagi Cuman Kau Sampai Sampai Lagi Orang Tua Kamu Bilang Aku Takut Samamu Dasar Muka Kota Apapun Terpancing Bapakmu Bangkitkan Dari Kubur Takkan Pernah Takut Kau Paulus Bangkitkan Takut Aku Kau Lagi Cuman Sampai Gitu Bersyukur Ada Orang Yang Mau Berdiskusi Samamu Udah Jadi Mulai Hari Ini Black Lish Saja Orang Gitu Enggak Sesu Dengan Bahas Al-Quran Al-Karim Mengatakan Penyaliban Ketengah Tengah Bani Isra'il Diselamatkan Ada Yang Menggantikan Nah Dikitab Mengatakan Ada Yang Disalibkan Nah Sekarang Kita Pembuktian Apakah Al-Quran Salah Atau Kamu Yang Salah Sembah Yudas Yang Kamu Sembah Itu Loh Yang Jadi Permasalahan Ini Malah Kemana Mana Orang Masuk Goa Kamu Tahu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Keluar Dari Goa Mengajarkan Bangsa Jahiliah Menyembah Kepada Pencipta Langit Dan Bumi Yang Tak Terlihat Sedangkan Yudas Atau Yesus Keluar Dari Kuburan Menjadi Tuhan Bagi Orang Roma Dan Yunani Dan Kau Tuhan Kan Sampai Hari Ini Rasulullah Keluar Dari Goa Dia Jadi Nabi Mayat Keluar Dari Goa Jadi Tuhan Oh Sadar Nggak Itu Hah Sadar Nggak Mayat Masuk Ke Goa Begitu Keluar Eh Jadi Tuhan Rasulullah Bertahan Nuts Dalam Goa Keluar Jadi Penyampai Firman Apa Masalahnya Apa Masalahnya Yesus Ditaruh Di Dalam Goa Begitu Keluar Jadi Apa Dia Ada 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 Elia Elia Mendapat Wahyu Dalam Goa Elia Semua Abraham Daud Salomo Daniel Musa Semua Dikuburkan Dalam Goa Kenapa Rupanya Jadi Kuburan-kuburan Orang-orang Suci Ini Bersama Dengan Setan Rupanya Dalam Goa Udahlah Ya Teman-teman Memang Pedis Memang Pedis Kenapa Gini Taurat Untuk Bani Israel Injil Untuk Bani Israel Roma Apa Kitabnya Karena Yang Yang Sama Dengan Dengan Yahudi Pada Saat Itu Berdampingan Dengan Orang Roma Roma Kekaisaran Romawi Itu Lagi Menjajah Menguasai Tanah Yerusalem Berarti Yang Berdampingan Dengan Nabi Isa Yang Berdampingan Dengan Yesus Hari Itu Orang Roma Kekaisaran Roma Baca Yohanna Sebelas Kalau Tidak Percaya Dengan Saya Nah Sekarang Permasalahannya Adalah Taurat Untuk Bani Israel Injil Untuk Nabi Yang Datang Kepada Bani Israel Di situ Hanya Ada Dua Kelompok Yang Pertama Adalah Yahudi Yang Kedua Adalah Nasrani Yahudi Ini Adalah Keturunan Daripada Bani Yaakob Dari Silsilah Yehuda Kemudian Nasrani Ini Adalah Kumpulan Dari Orang Yahudi Yang Menjadi Pengikut Nabi Isa Itu Nasrani Nah Kristen Dimana Posisinya Dia Di Antioquia Beda Jauh Lalu Apa Hubungannya Dengan Penyaliban Dengan Kristen Gak Ada Karena Pada Saat Itu Yang Muncul Non Israel Di Tengah Tengah Bani Israel Itu Adalah Tentara Tentara Romawi Tentara Tentara Romawi Tak Ada Satupun Dari Mereka Yang Menjadi Pengikut Yesus Tak Ada Gitu Jadi Aduh Susah Memang Materi Ini Berat Jadi Begini Banyoma Informasi Buat Anak Yang Tadi Ini Bersarat Dia Itu Inkra Satu Tahun Diponis Pengadilan Medan Kenapa Dia Menista Agama Islam Tidak Ada Pelapor Jadi Polisi Sendiri Cyber Patroli Cyber Menemukan Youtubenya Kemudian Ditangkap Ledia Tapi Buru-buru Youtubenya Dihapus Tapi Teman Kita Udah Punya Bukti Waktu Itu Nah Waktu Dia Pertama Di Dalam Di BAP Pertama Dia Menyangkal Itu Bukan Suara Saya Itu Bukan Saya Tapi Setelah Di Uji Klinik Baru Dia Mengakui Itu Saya Kenapa Dia Melakukan Demikian Ya Karena Ada Yang Menjanjikan Belikan Motor Belikan Mobil Apalah Segala Macem Angkot Jadi Anak Ini Memang Mantan Nabi Sama Dengan Paulus Mantan Nabi Juga Jadi Bang Jumah Perlu Menyadari Lawan Anda Itu Mantan Nabi Mestinya Tadi Kalau Menyangkut Masalah Bilik Dia Mestinya Paham Bilik Itu Apa Sih Sel Yang Sebagaimana Paulus Juga Mengalami Demikian Sama Mantan Nabi Itu Informasi Buat Bang Jumah Teman-teman Oke Bang Hadi Sebentar Waktunya Bang Jumah Tadi Seperti Yang Saya Katakan Ada Yang Mewalap Orangnya Sudah Disini Oke Si Rodi Ini Hanya Pansoz Saja Percuma Kasih Topik Kemana-mana Kan Kuburan Lah Apalah Segala Macem Begitu Ya Bahkan Celeru Mengajakkan Nabi Muhammad Sallallahu Waiyassallam Nabi Palsu Padahal Kan Itu Bukan Topik 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 Pan Penyaliban Oke Bahan Mana-mana Kan Jadi Makanya Mereka Ini Tidak Mau Diskusi Tik Token Sebaga Bagaimana Ajakan Pada Tentunya Bang Andi Bang Maunya Itu Pakai Timer Kalau Pakai Timer Kan Bebas Dia Kemana-mana Bahkan Gak Menyentuh Sama Sekali Pertanyaan Bang Jumat Tadi Yohanes 13 13 Kira-kira Siapa Yang Terkutuk Disana Yesus Tengah 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 Itulah Jadi Lagi Dihentikan Daripada Diskusinya Bang Jumat Ngomong Apa Dia Ngomong Topiknya Apa Penjelasannya Apa Nggak Nyambung Dari Tadi Gitu Informasi Silahkan Host Ada lagi Di bawah Suruh Saya Diam Yaudah Kita Diam Semua Kenapa Asra Suruh Saya Diam Anda Yang Mau Bicara Silahkan Naik Minta Permintaan Ada yang memualap Ada yang memualap Bang Handi Mana Asra Ini Ada Asra Minta Permintaan Bro Asra Bang Hali Enggak Dengar Kayaknya Oke Bentar Ya Bang Handi Aku Ini Bersuara Entong Selamat Malam Entong Boleh On Camp Silahkan Entong Namanya Kok Entong Silahkan On Camp Ya Oke Atau Mau Ditanya Dulu Ini Temannya Namanya Siapa Tadi Kalau Bisa Pakai Kerudung Ya Pakai Kerudung Atau Ada Jilbab Disitu Dipakai Ya Iya Bunda Bentar Masa Saya Pakai Kerudung Sini Oke Boleh Buka Kamera Dia Mau Ditanya Dulu Oke Kasih Tanya Namanya Tadi Siapa Lupa Sayang Namanya Maurelia 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 Apa Yang Membuat Kamu Ingin Pindah Agama Apa Yang Ingin Kamu Tanya Tentang Islam Silahkan Bisa Dijawak Oleh Bang Jumah Halo Selamat Malam Malam Semangat Malam Perkenalkan Nama Saya Maurelia Saya Yang Mau Mualaf Iya Cantik Banget Masya Allah Kau Dari Mana Orang Belum Mau Camp Belum Camp Ya Oh Saya Pakai Ini Dulu Pakai Kerudung Maaf Ada Yang Mau Ditanya Tentang Islam Biar Dijawab Oleh Bang Jumah Apa Kira-kira Yang Membuat Kamu Penasaran Tentang Islam Apa Silahkan Bertanya Jangan Apa Tapi Dia Sudah Mau Masuk Islam Kok Masih Penasaran Mana Tau Biar Meyakinkan Gitu Bang Kita Yang Harus Tanya Ke Dia Oh Ya Oke Bukan Kita Yang Ditanya Kenapa Kenapa Anda Yakin Dengan Agama Islam Itu Alasan Saya Mau Masuk Islam Emang Udah Dari Hati Bukan Paksaan Atau Disuruh Orang Lain Karena Selama Saya Alasannya Juga Selama Saya Sekolah Di Saya Kan Dulu Sekolah Di Singapur Mayoritasnya Mayoritasnya Islam Disana Teman-teman Semua Islam Gitu Seapa Lingkungan Sekolah Saya Islam Nah Yang Mengajarkan Saya Ingin Kayak Ada Niatan Untuk Mau Masuk Islam Dari Sekolah Jadi Saya Saya Berniatan Untuk Masuk Islam Karena Kayak Ajarannya Yang Saya Pelajarin Dan Saya Dengar Itu Iya Gimana Silahkan Bentar Nanti Bang Ardiansa Bikinkan Sertifikannya Bahkan Dia Nanya Gini Bang Jumah Bunda Teman Saya Mau Mualap Tapi Bayar Gak Bunda Berapa Biayanya Mau Dimualapkan Nama Bang Jumah Terus Saya Katakan Wah Gratis Bahkan Dibikinkan Sertifikat Gratis Belang Gitu Oh Ya Bunda Tolong Bunda Teman Saya Ini Ya Udah Pengen Banget Masuk Islam Nah Kan Bang Ardiansa Yang Bagian Sertifikat Kan Bang Iya Siap Siap Tapi Usia Berapa Ini Adiknya Ini Kalau Boleh Tahu 19 Tahun Masya Allah Silahkan Bunda Rahma Mau Ngomong Silahkan Bunda Atau Sasuki Silahkan Udah 16 Tahun Udah Dewa Silahkan Banduan Solat Bilang Atau Saya Kasih Rekening Suaranya Kecil Suaranya Kecil Suaranya Kecil Yes Oke Bentar Bentar Oke Suaraku Kecil Tumpen Suaraku Kecil T1 2 3 Gimana Nggak Udah Udah Ini Lanjut Jadi Kalau Apa Nanti Belum Ada Berlengkapan Solat Belum Ada Al-Quran Belum Ada Buku Buku Banduan Solat Nanti Apa Rekening Nya DM Ke Saya Ini Ada Titipan Uang Sebesar 500 100.000 Bisa Kita Alihkan Kesana Begitu Nomor Rekeningku Pada Nggak Ya Nomor Rekeningku Nggak Gampang 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 Oke Lanjut Lanjut Gurunda Gurunda Suma Iya Surah Surah Saya Kedengaran Kan Kedengaran Sebelum Sebelumnya Agamanya Apa Dek Agama Saya Sebelumnya Katolik Katolikan Baik Agamanya Kenapa Ditinggal Karena Saya Itu Jarang Ini Pak Jarang Sembayang Jarang Ke gereja Juga Orang Orang Rumah Juga Kan Ngajarin Kayak Pada Males Males Gitu Jadi Saya Banyak Belajarnya Tentang Agama Islam Kayak Cerama Cerama Gitu Saya Ngikut Denger Gitu Kan Jadi Dari Hati Saya Emang Pengen Masuk Agama Islam Seperti Itu Artinya Kalau Sudah Masuk Islam Sudah Mau Taat Berajab Melaksanakan Perintah Perintah Yang Ada Dalam Ya Benar Nggak Insya Allah Siap Berhijab Juga Kan Mantap Masya Allah Open Camp Silahkan Buka Kameranya Sambil KTP Udah dapet Bunda Hesti Ya Udah Sama Saya Udah Nanti Tolong Dikirim Ke Saya Bunda Ya Siap Sama Anu Nanti Ajalah Lanjut Bisa Bisa Nggak Kalau Ngomong Jangan Pake Anu 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 Itu Kayak Anu Sama Ini Anu Anu Ya Nggak Usah Ditanggapi Ekor Langsung Ke Poinnya Sabar Pustad Katanya Nyari Kerudung Aduh Udah Nggak Sabar Ini Sabar Aku Udah Mbak Ini Tak Sabaran Mbak Maret Apa Tadi Marlia Ya Mbak Ya Aku Banyak Kerudung Mau Paket Jadi Topiknya Berubah Ya Mantap Tuh Tumah Dibesarin Sebagain Masih Mudah Aku Aku Kerudung Dapat Dari Mana Kerudung Dek Alhamdulillah Oke Siap Lanjut 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 Manis Semanis Aku Ya Bunda Hosnya Gada Yang Kasih Mau Jadi Menantu Saya Dek Yes W Tapi By Dway Anyway Bas Dek Orang Tuanya Gimana Dek Melihat Respon Orang Tua Bagaimana Ketika Anda Sekarang Ingin Bersyadah Dan Masuk Israf Ini Kan Di Rumah Sekarang Di Rumah Angkat Oh Di Rumah Angkat Oke Lanjut Aku On Camp Juga Laku Gitu Ter Dulu Kepakai Jilbak Usah Gak Usah Bunda Si Gak Usah On Camp Jadi Sahabat Sahabat Sekalian Tadi Kita Berdiskusi Dengan Orang Yang Habis Makan Bulut Hidup Sehingga Membuat Keadaan Kemudian Menjadi Kacau Pemikiran Kita Ada Yang Tertawa Ada Yang Tersenyum Ada Yang Cengkel Ada Yang Emosi Yang Pada Dasarnya Kemudian Tujuan Diskusi Itu Adalah Untuk Memberikan Materi Materi Kepada Teman-teman Semua Sebagai Asupan Untuk Otak Dan Akal Kita Di Dalam Kehausan Kita Akan Materi-materi Keagamaan Untuk Mengetahui Dua Agama Ini Mana Siang Sebenarnya Agama Yang Benar Gitu Ya Karena Masing-masing Agama Mengklaim Diri Mereka Itu Benar Jalan Lurus Dan Seterusnya Dan Materi Tadi Kita Melihat Bagaimana Seorang Anak Batak Yang Mengatasnamakan Dirinya Sebagai Anak Batak Kemudian Beliau Kewalahan Dengan Tema Itu Membuktikan Adanya Sinyal Bahwa Yang Mereka Sembah Ini Benar-benar Manusia Terkutuk Dan Di tengah-tengah Yahudi Manusia Terkutuk Itu Hanya Orang Yang Mengalami Keadaan Dimana Mereka Melanggar Firman Tuhan Gitu Ya Tak Ada Di tengah-tengah Beningi Asrail Orang Yang Suci Apalagi Nabi Apalagi Hamba Yang Kudus Itu Kemudian Mendapatkan Perbuatan Seperti Yang Dialami Oleh Yang Mereka Sembah Nah Hadiah Daripada Itu Adalah Pada Kali Ini Hadir Di tengah-tengah Kita Seorang Adik Kita Yang Bernama Blokir Permanen Untuk Namanya Siapa Dik Sumalia Morelia 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 Oke Kita Langsung Sahadat Ya Karena Saya Ada Undangan Untuk Dialog Dengan Pendeta Buas Oke Kita Langsung Sahadat Boleh Yang Sebelah Kanan Nunjuk Sebagai Bentuk Bahwa Tuhan Kita Itu Satu Ini Kiri Apa Kanan Oh Kanan Ikuti Saya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Dengan Menyebut Nama Allah Yang Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Bisa Pakai Handset Gak Pakai Handset Pakai Handset Suaranya Gak Kedengeran Bisa Pakai Handset Komit Asyhadu 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 Ilaha Ila Allah Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasul Rasul Rasulullah Rasulullah Aku Bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Allah Dan aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi Rasul Utusan Allah Sah Allahuakbar Takbir Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Ananda Siapa namanya Tadi Ananda Siapa namanya Morelia 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 Ananda Morelia Ikhlaskah Ananda Ketika Saya Menonton Untuk Berikrar Dan Menjadikan Sahabat Disini Menjadi Saksi Bahwa Tuhan Yang Tadinya Anda Sembah Itu Anda Imani Sebagai Manusia Ciptaan Boleh Ya Oke Ikuti Saya Dan Saya Bersaksi Bahwa Yesus Ad Dalam Manusia Ciptaan Allah Manusia Ciptaan Allah Allahuakbar Masya Allah Supan Sudah Menjadi Menjadi Seorang Muslim Jadilah Muslim Yang Baik Ingat Ingat Ketika Sudah Menjadi Seorang Muslim Maka Makhluk Yang Paling Tinggi Derajatnya Di Atas Muka Bumi Itu Adalah Wanita Maka Jaga Kodratmu Sebagai Wanita Terhadap Hormuan Kepada Orang Tua Kepada Saudara Saudara Dan Kepada Kaum Adam Jaga Diri Baik Baik Ya Karena Kamu Cantik Mirip Seperti Bunda Blokir Juga Ya Ada Mirip Terimnya Kulian Masya Dari Dilihat Dari Mona Sepakai Pipet Tapi Silahkan Aki Dari Mantap Tidak Tidak Suaranya Waktu Dia Sahadat Tidak Kedengeran Suaranya Loh Di Youtube Tidak Ada Yang Denger Ananda Boleh Ananda Boleh Sahadat Sendiri Dengan Ada Suara Tanpa Ada Bimbingan Boleh Ya Coba Coba Pake Handset Pake Audio Pake Headset Pake Headset Ya Coba Ada Suara Eh HP Kau Dekatkan HP Kau Dekatkan Iya Nanti Lubang Hidungnya Yang Kelihatan Malah Kau Dekatkan Coba Coba Audio Coba Cek Audio Dulu Halo Nah Silahat Yaudahlah Ayo Coba Sahadat Sendiri Coba Asyadu Ala Silah Silah Wa Asyadu Anah Muhammad 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 Rasulullah Allahuakbar Takbir Masya Allah Subhanallah Sah Didoakan Akhi Sementara Saya Seperti Biasa Tugas Saya Masih Berhati Saya Pamit Dulu Ananda Menjadi Anak Yang Soleh Ya Ingat Pesan Keluarga Yang Sudah Muslim Untuk Diikuti Belajar Al-Quran Yang Baik Nanti Kalau Misalnya Nanda Ini Mau Belajar Quran Bisa Menghubungi Sekretaris Kita Di Sini Ardians Untuk Diarahkan Kemana Nantinya Ya Oke Saya Pamit Sahabat Sekalian Terima Kasih Atas Kebersamaan Nanti Saya Nongol Lagi Di Sini Setelah Di Sebelah Wa Billahi Topik Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh